Teng-teng militer Israel disebut memaksa masuk dan menghancurkan gerbang utama pangkalan militer di Lebanon Selatan. Hal ini diungkapkan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, Unifil, pada minggu 13 Oktober 2024. Unifil membeberkan ada dua tank IDF yang menerobos masuk ke pangkalan tersebut. Usai teng-teng itu pergi, terdengar ledakan peluru sekitar 100 meter dari pangkalan yang memicu kepulan asap. Asap tersebut menyebabkan 15 tentara Unifil harus dirawat dan belum diketahui jenis zat beracun apa yang telah ditembakkan itu. Tindakan militer Israel pun mendapat kecaman dari ex-tentara Unifil yang menyebut aksi IDF adalah hal kejam yang disengaja. Atas tudingan ini, militer Israel angkat bicara. Mereka menepis anggapan soal pasukannya yang menyerbu pangkalan dan menyebut bahwa tank yang masuk ke pangkalan adalah tindakan mundur untuk menghindari serangan yang sedang berlangsung. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan tabir asap diperlukan untuk melindungi tentara yang sedang dievakuasi. Namun, mereka mengeklaim tembakan tabir asap tidak membahayakan pasukan Unifil. IDF pun menuding Hispuloh telah menembakkan rudal anti-tank ke arah pos militer Israel yang melukai 25 tentaranya. Serangan itu dinilai ditembakkan dari lokasi yang dekat dengan pos Unifil. Sementara itu, Hispuloh menyangkal tuduhan Israel yang menyebut mereka menggunakan kedekatan pasukan Unifil untuk melindungi pejuangnya. Baku tembak yang menyasar pasukan Unifil pun menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk 40 negara di BBB. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta penarikan pasukan Unifil dari Lebanon Selatan. Terima kasih telah menonton!